Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bareng saya DK dalam DK Show dan kita masih ngobrol bareng dengan Pak Sudirman Said, orang yang sangat populer di Indonesia dan saya selalu ingat waktu, Pak Dirman masih ingat nggak waktu di DPR dulu? Wih keren banget, udah lah nggak bisa ngomong gitu, tapi luar biasa ya, Anda memberikan contoh tentang sebuah sikap, keteguhan sikap dan attitude, tapi kita nggak bahas itu Pak, artinya move on, move on lah Ya Pak, cuma saya tetap terkesan Pak, Pak Sudirman, kalau bicara bulan puasa, ini kan sebentar lagi kita masuk bulan sisi Ramadan, apa kira-kira kebiasaan di rumah melakukan persiapan? Ya seperti biasa berusaha banyak ketemu keluarga lebih sering ya Bapak keluarganya lebih banyak di mana? Di Jakarta Walaupun memang dalam menyatanya, karena banyak urusan publik, begitu hari keberapa udah terus aja kan, buka bersama, buka bersama di mana-mana gitu, tapi berusaha lah minimal beberapa hari buka di rumah, tapi kemudian kan nggak ada waktu kumpul bersama, sahur pasti kan bisa sama-sama gitu Bisa mungkin, bisa salat berjamaah dengan anak-anak lah gitu Ada rencana menyambut Ramadan di Brebes nggak misalnya? Mungkin sebelum Ramadan saya akan pulang, nyekar lah, udah lama juga nggak pulang Terus makanan buka puasa biasanya di rumah apa? Biasa aja, tentu saja buka dengan yang manis-manis kan kolak lah, menu masakan gitu lah Termasuk geduk lindri dong ya? Kadang-kadang ada juga ya Kenapa sih suka banget Pak, sama geduk lindri? Nggak tahu ya, mungkin kita keluar, apa namanya, akrab dengan singkong kan? Itu kan dari singkong kan? Lakin senangnya sampai kue ulang tahun 16 April kemarin juga geduk lindri ya? Itu ada yang bikinin tuh Oke Pak, ini bulan puasa juga tentu kebutuhan masyarakat ya Akan mengalami peningkatan, apalagi menyambut hari raya Apa sebenarnya yang menjadi kaitan antara Saya tidak tahu nanti mungkin tim singkongisasi juga bisa menginformasikan kepada gubernur dan wakil gubernur Sehingga Ramadan berikutnya ya kan? Mungkin ada perubahan atau melakukan persiapan hal seperti apa Pak? Ya kalau Ramadan ini kan Sementara lagi masuk dan Masih domennya Pak gubernur yang lama ya Tapi Benar sekali bahwa kita ingin belajar Bagaimana menjaga Harga-harga supaya stabil Dan Ini tim kita juga lagi Memonitor pasar Kan biasa tuh Menjelang Ramadan itu selalu Ada Gejolak Ada gejolak Tapi saya dengar di tahun ini Cukup baik katanya Nah kita ingin tahu apa yang menjadi penyebab dari Kenaikan harga Pak-Manya gitu Karena itu untuk dilakukan measure atau Pencegahan atau Treatment pada waktu Ramadan berikutnya Tentu lebih Bagus lagi kalau memang Komunikasinya intensif ya Pak ya Dengan tim singkronisasi Dengan PLT gubernur sekarang Dengan PM Prof sekarang Dengan Pak Anis Sandi gitu Betul kan Nah bagaimana mekanisme komunikasi Antara tim singkronisasi ini Dengan gubernur dan warga gubernur terpilih Dengan Pem Prof sekarang ini Seperti tadi saya katakan Sebenarnya sejak terpilih kan Mereka sebenarnya kan berteman juga Iya Kalau WA-WAN mah pasti Pada waktu kampanye juga Walaupun di panggung Apa Berbeda kubu Kelihatan berbeda Tapi sebenarnya Sebenarnya berteman Jadi Saya punya keyakinan Secara informal juga mereka Komunikasi Tapi memang Formality belum Terjadi Dan Saya harapan saya Nanti begitu Pak Anis dan Pak Sandi Sudah ketemu Kemudian habis itu Kita diperkenalkan Nah begitu dibuka pintu kan Enak Langsung kita bisa Minta ketemu dengan Unit-unit yang dibawanya SKPD-SKPD itu Nah kepada Pak Gub dan Wagub Karena kan memang Dikandung maksud Dengan dibentuknya tim ini tuh Jadi beliau punya instrumen lah Untuk Menyiapkan Jadi kita lapor secara berkala lah Perkembangan-perkembangan Setiap kali ada Hal-hal yang material Kita sampaikan Tapi Kita punya briefing Apa mingguan Apa Rutin Pak ya Rutin Tapi outputnya dari tim ini Apa Pak Ke Nantinya Pak Anis dani Nantinya adalah Yang paling basic adalah Bagaimana Punya Dokumen Atau punya rumusan-rumusan Supaya Apa-apa yang dijanjikan Pada waktu kampanye itu Bisa masuk ke dalam Program Tahun-tahun mendatang Anggaran Ke 23 program itu Harus bisa masuk semua ya Ya Antara lain Itu kan yang sudah Dijadikan satu Apa Janji Kampanye kan Ya Nah tapi tentu saja Kita juga tahu bahwa Isinya kan tidak hanya itu Betul Mengurus Jakarta Jadi Makanya tadi kata Sinkronisasi menjadi penting Bagaimana yang sudah berjalan Sekarang yang sudah baik itu Kemudian bisa Diselaraskan Betul Dan semua anggota tim Yang membagi Pembagian tugasnya Siapa Pak? Bapak atau Saling membagi diri sendiri Meeting pertama Pertemuan pertama Kita Disamping Kenalan lebih Dalam Juga Menyampaikan Consen dan minatnya Masing-masing Sama backgroundnya Jadi Dengan itulah Kita membagi tugas Secara kolektif Siapa mengerjakan Umamanya Pak Profesor Eko Prasojo Itu kan memang Beliau secara akademik Maupun profesi Maupun kemarin Di tugas-tugas pemerintahan Fokus pada reformasi Birokrasi Betul Maka beliau akan fokus di sana Bagaimana Kedepan itu mendorong Reform Mendorong perubahan Berlaku Memperbaiki Servis Ada ruang yang belum tersentu Enggak Pak? Kita belum tahu Karena kita baru mulai Kerja seminggu kan Tapi nanti sambil jalan Makanya Pak Anies Mengatakan Nanti akan ada Pokja-pokja Atau Tim Pendukung Tergantung isunya Dan setiap Pokja itu Bisa bekerja seminggu Bisa dua minggu Bisa juga tiga bulan Tergantung Apa namanya Keperluannya Kalau memang ada Hal bagian Yang masih Ruang kosong Yang belum tersentu Oleh anggota tim Yaitu PR-nya Ketua tim lah ya Yang penting Istirahatnya Jangan lupa Pak Ini kan saya tahu Dari Hari gelap Sampai sudah gelap Ini Pak Ibu gak protes Hari ini Ya saling ngerti lah Pokoknya saling ngerti Oke Pak Kita break lagi Pemerintah Jangan kemana-mana Kita masih ngobrol bareng Dalam DK Show Jangan lupa like